Intro Saksa, aku takut nih, badan Wulan panasnya makin tinggi Iya, aku juga takut Wulan kenapa-napa Ya Allah, jangan dong, Wulan harus sembuh Aduh, Bapak dan Ibu kemana ya? Ngapain nanya Bapak sama Ibu? Kalaupun ada, juga percuma Bukannya diobati, tapi malah dimarahin Intro Saksa, Saksa, kita harus gimana? Aku juga bingung, Irna, atau kita panggil dokter aja? Hah? Dokter? Iya, dokter, di kampung ini pasti ada dokter Maksud aku, bagaimana caranya kita panggil dokter? Aku akan keluar, terus nyari dokter Tapi Saksa? Udah, kamu tenang aja Jangan pergi Itu bahaya buat kamu Nanti kamu bisa dihukum sama Bapak dan Ibu Udah, gak apa-apa Saksa, hati-hati ya Iya Ya, dikunci Gimana caranya aku bisa keluar Tolong 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 Maaf, maaf, maaf Tadi kamu liat gak? Kayaknya Mas Adam tau deh anak itu Sista juga kayaknya tau, Mas Ini siapa ya? Tolong Pak, tolong Kak Mas Itu kan anak yang ada di rumahnya Pak Yoga Ya Allah Iya bener, Mas Adam inget Kita ketemu di saat kelurahan bikin acara santunan anak yatim, ya kan? Iya bener, Mas Tolong Kak, tolong Kak Tapi Kenapa dia ada di sana ya? Jangan-jangan Tanda buruk Wulan, kamu kenapa Wulan Sasa lagi manggil dokter? Kamu kasih semua Wulan Kamu sama Mas Adam kan tau Pak Yoga sama Ibu Rani itu orang baik Mereka menyediakan rumahnya Mereka menampung anak yatim Tapi Mas Adam penasaran Terus terang aja Penasaran apa? Kita gak pernah liat loh Anak yatimnya itu keluar rumah Maksudnya Sekolah Atau kemana Gak pernah Ya juga ya Sesta baru kepikiran sekarang Ya udah Mas Udah Yuk Lebih baik kita cek Mudah-mudahan kecerigaan kita salah Iya Ma Itung dong duitnya Baca gak? Wah Satu amplop isinya 10 juta Pak Kalau begini terus kita bisa kaya raya Ma Bukan main Eh Ma Ada 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 apa Ma Eh Baca Anda Ma Jalan Pak Jalan Pak Jalan Pak Jalan Pak Jalan Pak Jalan Pak Jalan Bangun Wulan Wulan bangun Ya Allah Aku harus ngasih tau salsa Wulan 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 Kamu kenapa? Tolong temenku kak Temen kamu kenapa? Salsa Salsa Wulan Wulan kenapa? Wulan udah gak ada nafasnya Tidak 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 Sekarang kamu buka pagernya biar Kakak masuk ke dalam Iya Buka Pintu ini dikunci kak Kalau aja aku bisa keluar aku pasti bisa nyari dokter dan Wulan pasti sekarang masih hidup Peneng dek Peneng Memangnya Ka Yoga sama Abu Raninya kemana? Pergi kak Dek, ayo tunggu Dek Assalamualaikum, Pak Yuga Adam, ngapain kamu di sini? Adam, saya peringatkan sekali lagi ya Kamu jangan ikut campur urusan di sini Karena semua urusan di sini, kami yang bertanggung jawab Begini, Pak Di dalam, tadi saya dapat informasi ada yang meninggal Bulan 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 bangun, Bulan Bulan bangun, aku gak bisa bangun, bulan Bulan, bangun, bulan Bulan, bulan Bulan bangun, bulan Bulan bangun, bulan Bulan bangun, bulan Bangun, bulan Barangan kamu ya Mana ada mayat di dalam? Beneran, Pak Sista juga denger kok Pak, kita harus urus jenazahnya, Pak Kasian jenazah anak itu, Pak Eh, yang namanya anak-anak Dia itu tidak bisa membedakan mana orang yang tidur, mana orang yang mati Paham kamu? Bulan paling tidur nyenyak setelah minum obat Emang sih, kemarin bulan sakit Tapi, udah saya bawa ke dokter Terus, dikasih obat sama dokter, dosisnya tinggi Ya, efek sampingnya jadi tidur seharian Nah, udah Mini sekarang kamu pergi Engganggu orang tidur aja kamu Ayo, Ma Sana Nunggu apa lagi? Nunggu diusir Ustaz jembarangan Enakkan Ayo, Ma Mas Adam yakin banget, Sista Mereka pasti menyembunyikan sesuatu Iya, Mas Sepertinya ada yang ganjil Sebaiknya kita tunggu disini, Sista Tapi mau bilang bulansnya, Mas Adam pindahin dulu Biar mereka nyangkanya kita udah pulang Oke Kenapa kamu di depan ketuburan? Hah? Kenapa? Kenapa kamu bilang kalau bulan itu meninggal? Biar kamu tahu Hah? Biar saya ini semena-mena pada kalian Hah? Irna Jangan sembarang ngomong kamu ya Teman kamu bulan ini sakit Bukan mati Jadi, cuma tidur Pam Eh, inget ya Kalau ada orang yang kemari Hmm... Kena akibatnya, Pam Turuan Cuma keluar Dulu disitu Sembarang Orang lagi tidur di bilangan mati Pam Pam Kenapa? Gimana ini? Bu Bulan meninggal, Bu Ibu jangan panik Begini aja Nanti bulan saya bawa ke belakang Ibu tetap disini Ya Seakan-akan tidak terjadi apa-apa ya, Bu Ya Ya Terus, kalau ada yang tanya Bilang aja kalau bulan itu lagi tidur Oh, ya Ya Hati-hati, Pak Hati-hati, Pak Tapi ingat ya Kalian jangan sampai keluar lagi Apalagi ngomong yang tidak-tidak sama orang lain Ingat itu Di berga Baik, Bu Awas kamu Ma Mau kita taruh di mana nih Jenasa anak ini Taruh di gudang saja, Pak Nanti kita pikirkan langkah selanjutnya Ya 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 Tapi tolong Mama pastikan Jangan ada orang yang masuk ke rumah ini Apalagi si pengantar jenasa Ya 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 Oh Malam bulan, Purnama Bertaburkan, Cahaya Saya Ada suara bayi nangis Hah Malingan juga minta susu Biasa, namanya bayi mah Karena ewe, lho mahal memang Yang penting dagangan gue habis Gerobak enteng Neng! Udah kemana? Udah kemana? Udah nanya pada siapa kagak? Kagak bang? Gitu kan? Ini hilang Kecil-kecil udah iseng aja Aduh Aduh Ini udah pasti Car di situ Gendit banget pake jolek-jolek muka Ini Ini Bisa gak sekali-kali gitu Tenang dagang Bucet Bucet Mendingan kita istirahatah aja Itu bocah kecil-kecil berat banget Loh Ada apa nih? Gak tau pak Kok mati lampu begini? Gudang 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 Gak-gak Gudang 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 Aaaaaaah Sista Kamu dengar teriakan itu gak? Dengar mas Terus Gimana mas Apa kita lihat kesana? Enggak, enggak, enggak. Kita tunggu dulu. Tahan! Tahan! Enggak mungkin. Saya pasti berhalusinasi. Enggak mungkin. Tahan! Hei! Mas! 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 Ayo, enggak. Ini hari. Hari yang bahagia buat gue. Tadi ketemu Ceo cakep. Wah, janji ini malah mau ketemuan. Pokoknya, kalau ketemu sama dia, mantap. Biar si Emil, gue... Bocah? Hancur apa ini, ya? Gak dicari emaknya apa? Pusat anak zaman sekarang, ya. Udah gini hari mentet. Masih ada aja baiknya di luar. Hah? Main aja. Bukannya belajar atau apa. Belah, belah. Ada manggil saya. Zim! Tunggu. Pak! Inalillahi wainai wajir uji om. Inalillahi wainai wajir uji om. Bayu aku udah meninggal, sista. Astaga. Kita bawa ke dalam, yuk. Mas yakin? Sista gak kuat, mas. Yaudah, coba mas Adam cari bantuannya. Iya. Iya kali ya? Gak ada yang kata angkat. Udah tidur. Yaudah deh, mas Adam coba bopong sendiri aja. Yakin kuat. Insya Allah. Yaudah. Lanjut, abang dibilang saya buahe sih. Bae, buahe, buahe. Lo dikata bawa karung berasnya, Pak. Bang Daus, jangan pada berantem. Kebetulan nih, saya mau minta tolong. Tolong apa, Nam? Gak bisa. Kenapa dimodarin motor saya? Bang Daus, Bang Bisma, saya minta tolong. Bantuin angkati jasadnya Pak Yoga ke dalam. Ini enggak. Ceritanya panjang. Eh, 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 eh. Buset, Bang Bola. Mas yakin? Lu turun lagi pakai rebutan. Apa saya depan? Ini mau bantuin orang, bukan ngambil sembako. Buset. Bang! Ini ngapain? Ya Allah. Astorfirullahaladzim, kok kaku kakinya? Coba-coba gua bantu. Eh, ayo, ayo, ayo. Gimana, Nam? Gimana, Nam? Orang bisa. Alot, bisa, nalot. Bang, sebaiknya diangkat aja dulu. Iya bener, Bang Daus, Bang Bisma. Kita buka dalam aja dulu deh. Ayo, 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 ayo. Ayo dong. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Yang ada guenya tuh kaget tuh. Astaghfirullahaladzim. Apa dosa almarhum ini ya Allah? Hingga engkau membuat jasadnya sangat berat. Alhamdulillah, jenazah sudah selesai dimandikan. Berikutnya, saya meminta bantuan kepada bapak-bapak untuk menyolatkan dan menguburkan almarhum. Mas Adam, emang bener ya jenazahnya Pak Yoga kakinya gak bisa dilurusin? Sampai detik ini sih belum bisa. Tapi insya Allah, nanti bisa kok. Astaghfirullahaladzim. Jadi apa yang aku sama Mas Adam khawatirkan benar? Anak-anak yatim ini cuma dimanfaatkan buat nyari keuntungan pribadi. Selama iya almarhum dan istrinya hidup bergelimbang harta. Sementara, anak-anak ini kadangnya sangat ironis. Ya Allah. Adek, ini pas, Sista. Yuk ikut sama kakak. Ayo Jadi selama ini kalian tinggal disini Kalian gak perlu takut Cerita aja sama kakak Aman kok Iya kak Selama ini kita tinggal disini Semoga nantinya kalian bisa keluar dari sini Dan menemukan tempat yang lebih baik ya Oh iya Kata kamu Ada teman kamu yang sudah tidak bernafas Iya kak Namanya Wulan Tapi kata bapak ibu Dia gak apa-apa Terus sekarang dimana Wulannya Tadi malam dibawa ke rumah utama Katanya mau dirawat Terima kasih 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 Om. Tunggu, Tunggu. Bersutup, kau aja? Ras, ras. Kok kayaknya gitu sih? Kayaknya dia dulu mantan atlet deh. Bukan. Model. Udah, udah. Lebih baik sekarang kita temuk huburannya. Kita tanya. Dimana mereka membawa bulan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mana, Bray? Ada, Pak Haji, di dalem. Sama sista, sama PRT juga. Oh. Jelajahnya dimandi belan? Kata Mas Adam tadi udah. Cuman ada masalah, Pak Haji, dengan jenazahnya. Tenang aja. Semua masalah bisa diselesaikan, ya? Tapi kakinya nekuk, Pak Haji. Nggak bisa dilurusin. Astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu sih? Saya juga nggak tahu bisa begitu. Kenapa, Pak Haji? Ya Allah. Apa lagi yang akan kau tunjukkan pada kami, Ya Allah? Siapa itu? Siapa itu? Bu? Ibu kenapa, Bu? Maaf. 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 Gak apa-apa, Bu. Enggak, gak apa-apa. Begini, Bu. Saya ingin menanyakan prihal soal bulan. Bulan? Iya, Bulan. Anak mati asuhan ibu. Yang katanya semalam sakit. Bulan dibawa Mas Yoga, saya nggak tahu. Enggak mungkin dibawa ke rumah sakit, Bu Rani. Semalam, saya sama Mas Adam ada di depan rumah ibu. Terus, kita nggak lihat tuh Mas Yoga bawa bulan. Malah, sekali keluar, Mas Yoga itu jatuh dan langsung meninggal. Bener, Mbak. Saya nggak tahu. Waktu itu saya set tidur. Bahkan Mas Yoga jatuh dan meninggal pun saya nggak tahu. Yaudah. Kalau gitu, izinkan kita untuk periksa kamar-kamar di rumah ibu. Mau apa? Menuduh saya mendolingi anak yatim yang saya bawa. Enak lagi. Bukan, bukan begitu maksudnya, Bu. Kalau bukan menuduh, apa dong? Sampai mengeledah kamar-kamar. Hah? Saya dan Mas Yoga sudah mati-matian mengasuh anak yatim. Enak aja kalian memfitnah saya. Saya dan suami saya sangat peduli dengan nasib mereka. Enak aja. Ibu tenang dulu, Bu. Kita semua percaya sama ibu. Tapi kan nggak ada salahnya. Kalau kita bantuin ibu untuk menemukan wulan. Kalau wulan masih sakit, kan kita juga bisa bantuin bawa wulan ke rumah sakit. Tidak. 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 Gue deras. Kemana? Feeling gue nggak enak aja. Yuk! Ini karena kecerobohan. Kalau kamu tidak mati, kita masih aman dan mati kekayaan melipah ini. jagung. 谢谢. ência Britann Bilih. ..sangat visek. Saya enak aja... Syabrasi... ...Ibu shorty. Ashabraji! Allah-bohan! Eh, eh, eh. Bu, Shaylerini! Eh, eh, eh. Busuy? Tunggu, Tunggu, spare! Paji! Ibu lumpuyum! Ya, ya, ya! Cepetan! Eh, Begit banyak banget lagi, Cilani. Cepetan ras-ras, ayo, ayo! Anak itu gak ada di mana-mana, Sista. Dem, kayaknya anak itu gak ada di rumah ini sih. Ini rumah terakhir ini. Di mana ya? Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Tidaklah, ini anak-anak! Astagfirullahaladzim, ya Allah! Ya Allah! Anggap, Mas! Anggap, Mas! Mas! Anggap, Mas! Pertanya, bantuin! Ya Allah! Tiga mereka melakukan ini, diadap! Inna lillahi wa inna ili roji'un. Inna lillahi wa inna ili roji'un. Kita harus mengurus jenazahnya bulan. Sista, kamu temui anak-anak yang lainnya. Kamu hubur mereka. Biar Mas ada mengurus ini semuanya. Siap, Mas. Pak Arte. Ya, dong. Kira-kira siapa, Pak Arte? Yang biasa memandikan jenazah wanita. Coba nanti saya cari, ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Eh, Viz. Emang seberat itu, ya? Jenazahnya? Wujud-wujud rakmil. Pokoknya itu, mah. Berat seberat-beratnya. Ya, Bang, ya? Iya. Usih. Untung gua kuat nyangkatnya. Iya. Tapi kok bisa sekeras gitu, ya? Sampai ga bisa dilurusin. Itu dia, Mil. Udah gitu tuh. Jenazahnya kakinya kaku. Kayak muka lu. Sembarana aja lu kalo ngomong. Muka lu tuh yang kaku. Gua seriusan nih, Viz. Ya serius, Mil. Emang begitu adaannya. Semenjak gua denger kabar itu. Jadi kepikiran sama gua. Kok bisa-bisanya? Itu kan jenazah baru meninggal. Harusnya kan masih bisa dilurusin. Ini kok kaku gitu aja. Emang ga bisa, Ora. Udah dipaksa-paksa ga bisa juga. Wah. Halo lo tau, Ma. Serem dah. Gua aja. Cacapet. Gua rasa Bang Daws nih bisa njelasin ya. Hah? Daws? Bisa njelasin ga? Bang? 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 Semuanya itu... Allahu'alam. Tetapi kemungkinan... Ini adalah cerminan pada saat dia semasa hidup. Ada seseorang... Pada saat dia hidup yang berbuat baik... Maka pada saat dia meninggal. Dimandikan sampai dimakamkan berjalan dengan lancar. Maka kemungkinan semasa hidupnya tidak berbuat baik. Banyak berbuat kejahatan. Maka pada saat lagi dimandikan... Sampai dimakamkan berjalan tidak lancar. Maka kemungkinan semasa hidupnya dia bukan orang baik. Oh. Bang gono ya? Kemungkinan. Oh itu kemungkinan ya? Banyak kan seperti itu. Mungkin dari kalian tidak ada pertanyaan lagi? Oh. Enggak ada. Kalau begitu saya mau ke Musola. Oh. Sembayang? Sudah masuk asar. Oh. Kagak nyangka ya Bang Daus. Oh iya. Teman-teman yang Budiman. Oh maaf. Saya Abisma ini Emil. Bukan Budiman. Ya maksud saya berdua. Tolong titip gerobak saya. Oleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Bang Daus jadi Ustadz. Terus yang dalam ketoplak siapa ya? Tutup saya. Ustadz itu tidak perlu disombongkan. Tapi pekerjaan yang halal. Yang harus dituju. Paham? Paham. Berarti bekerja sambil siar gitu ya? Insya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Subhanallah, Bang Daus. Kagak nyangka ya? Iya. Hidupnya lempeng. Iya selama ini dia dagang sambil siar. Oh bu. Bu mana bu? Ayo bu. Jangan lari bu. Eh. Dhani. Mau kemana lo? Hah? Bawa tas. Bawa duit. Buat tabungan. Buat segala-galanya. Mau kemana lo? Seharusnya nih hari lo lagi berkabung, Nek. Hah? Pak Haji. Dia mau kabur Pak Haji. Mereka menyimpan jenazah anak yatim di dalam gudang. Mereka telah memanfaatkan anak yatim piatu untuk mendapatkan uang dari para penyumbang. Ya kan bu? Kalau gitu kita habisin aja dia, Pak. Ayo, 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 ayo. Eh, eh, jangan, 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 jangan. Kita kagak boleh main Hakim sendiri. Kagak baik. Eh. Tapi dia dan suaminya udah bohongin kita semua, Pak Haji. Iya bener, Pak Haji. Laganya doang nampungan anak yatim. Padahal cuma dimanfaatin doang buat kekayaan dia sendiri. Eh, kita ini negara hukum. Biar nanti hukum yang mengadilin dia. Iya bener tuh, Pak Haji. Yaudah kalau gitu sekarang biarkan dia telepon polisi. Jangan, Mbak. Saya gak mau masuk penjara, Mbak. Jangan, Mbak. Pak Haji, jangan, Pak Haji. Yaudah kalau gitu sekarang ibu pilih. Mau berurusan sama polisi atau berurusan sama warga. Dia harus dibunuh, Pak Haji. Jangan, 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 Jangan. Siapa yang mengharuskan dia dibunuh? Kalau kita membunuh dia, itu juga termasuk dosa besar. Kematian itu hak Allah SWT. Jadi biarkan Allah SWT yang menghukum dia. Kalau begitu Mas Adam, kita semua udah sepakat. Kita gak mau menyolatkan jenazahnya suaminya ibu ini. Tuh! 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 Bapak-bapak, menyolatkan jenazah itu hukumnya wajib. Biarkan persoalan ibu ini menjadi persoalannya Allah SWT. Dan kita juga harus menyolatkan wulan. Karena dia anak yatim piatu. Bapak-bapak tega menelantarkan jenazah anak yatim piatu. Resti merinding deh setiap kalinya denger Adam ngomong ke ibu. Apaan, So? Mas Adam! Mas Arab! Kenapa Sista? Ini bener-bener biadab. Astaghfirullahaladzim! Sista! Dimana kau menyembunyikan Ria dan adiknya Mas Sipalita? Ria! Astaghfirullahaladzim! Siapa nih yang? Jam! Pura-pura gak tau kamu! Setahun yang lalu kamu menghadapi Ria dan adiknya karena orang tuanya meninggal. Kalian juga sudah mengambil harta warisannya. Tega! Jam! Sista udah. Mas Adam! Sista gak bisa sabar meletaui saudari kita yang yatim piatu. Dia nyaya oleh dia! Sista, sabar ya. Kamu tenang dulu, nak. Pertek! Sista gak bisa sabar! Saya sangat sedih mereka diperlukan seperti itu sama dia, Pertek. Bu, sebaiknya ibu jujur aja deh. Ngaku aja. Gimana dua anak-anak itu? Kalau ibu ngaku dan jujur, Insya Allah, beban ibu akan dikurangi. Ya? Iya bener, bu, kata Pak Aji. Mendingan ibu ngaku ibu sembunyiin di mana itu anak yatim piatu, bu. Mas Joga yang menghiburkan di halaman, halaman panku. Aji! Bener-bener gak punya hati nurani. Setelah kalian ambil harta warisannya, Kalian habisin nyawa mereka. Cari puji malam, Assalamualaikum. Asya Allah, Suami Isa ini memang gak punya hati dam! Medera-mederae kabangu itu untuk dipanggang. Iya, Pak Haji. Pak Haji, kita sholatkan satu persatu. Ya iyalah, biar Abdul. Yuk, mulai. Yuk, adik-adik. Diatur, Barisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja melihat kejadian yang sebenarnya sangat mengerikan. Karena ini semua ada hubungannya dengan anak yatim. Tapi kejadian ini mudah-mudahan menjadikan pengalaman buat kita semua yang masih hidup. Maka ini memaafkan Pak Yoga tidak akan mengurangi apapun buat kita. Biarlah amal perbuatan Pak Yoga menjadi urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang mari kita angkat jenajah ini, kita bawa ke mobil ambulan. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Boss alam. Baik, Bang Tuhan datang nih Pak Haji. Alhamdulillah. Pas banget, bisa bantuin jadinya. Ayah! Hehehe, lumayan lu. Hehehe.. Usus, usus.. Emang kakinya begitu... Gak bisa dilempengin. Trus gimana nguburinnya Bang Haji? Udah Bang Dhaus, gak apa-apa. Yang penting kita bawa dulu ke TPU. Udah sore, nanti malah kemaleman. Hehehe.. Oh, iya.. Hah? Ini? Anak ini gimana? Nanti ada ambulan satu lagi punya temen saya. Khusus buat ngurusin jenazah anak-anak. Um, give it.. gigs.. intervene.. Sahar Barang Alhamdulillah Hehehe.. adores.. Allah.. 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 Sedang! Aku harus ikut di mobil ambulan. Jadi aku punya kesempatan untuk melarikan diri. Kaki-kaki! Kanan! Kanan! Udah nyiksa aja dah! Alhamdulillah! 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 Pakci! Gimana ini? Mayatnya kakinya kaku begitu. Gimana mau nguburin ya? Bengkok mulu. Oke laus. Gue jujur aja nih. Baru kali ini gue nemuin kasus kayak begini nih. Eh, Teg gimana nih Teg? Hah? Kok saya Pak Haji? Aduh, kalau masalah gini saya segan Pak Haji. Nanti salah-salah ngomong. Udah Pak Haji aja, atau enggak si Adam ya? Eh, gimana Adam? Pak Haji, ini udah mau sore. Gimana ya? Ya udah, kalau gitu kita kuburin apa adanya ya? Ayo angkat, angkat, angkat. Ayo angkat lu, angkat. Gimana? Angkat lu, angkat. Oh, suruh-suruh. Oh, suruh lu. Oh, suruh. Gimana nantang? Gimana nantang lu? Gimana nantang lu? Lepang nantang lu? Lepang nantang lu? Lepang nantang lu? Tau nih Teg. Panas banget badannya. Iya. Ekstrim banget sih. Kok bisa ya? Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi Kak. Pak Haji, gimana ini? Kita coba sekali lagi, ya? Hah? Woy! Oh enggak temenan. Oke, babi yang lain. Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, Ayo, Ayo. Pak Haji. Pak Haji, Pak Yoga pasti kena azab. Iya, Pak Haji. Semasa hidupnya dia kebanyakan makan duit anak yatim piatu, Pak Haji. Pasti karena dia sering ngezalimin anak yatim piatu dia, Pak. Betul, Pak Haji. Betul. Iya kan? Bisa jadi kali. Emangnya. Pak Haji, udah mau maghrib. Gimana ini? Ya Allah, telah kulihat murkamu. Dan kini izinkanlah hambamu ini menguburkannya, Ya Allah. Ya udah, sekarang lu ambil air, ya? Guyur nih mayatnya sebelum panas lagi. Good idea lu, King. Ya, biar adem. Ya bener-bener. Jangan bayangkan ngomong-ngomongnya cepat. Hei, hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Silahkan. Tuh. Silahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini aja udah kita kuburin. Sekarang kita berdoa supaya dia diterima di sisi Allah. Amin. Ya berdoa ngulai. Silahkan. Assalamualaikum. 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 Pani. Pani. Pak kuburannya ngepul. Ya. Ini lo kena acet kali ya? Iya. Bisa jadi ini. Dia langsung dibakar nih di alam kuburnya. Karena perbuatan jolinya nih. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala... ...telah memprihatkan kekuasaannya. Ini pelajaran buat kita. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Karena neraka lah tempatnya. Buat orang-orang yang memakan uang anak yatim piatu Nah ini hari Diperlihatkan hukumannya yang dasyat buat kita semua Allah Akbar Allah Akbar Panas banget ini Pak Jilid Ya udah Kalau gitu kita doain ya Kita baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakan Abu Dua Iyakan Ustakhin Suratul Mutarim Suratul Al-Fatihah Alhamdulillahirrahim Selamat siang Bu Mari ikut kami kantor polisi Tolongin saya Pak Tidak mau Pak Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tidak mau Respet aku Uuuuhh Hahaha Intro Wah, apa nih? Tidak bener dong, Wak? Enak aja, siapa yang ngerjain? Terus siapa dong yang ngerjain? Putih biasa lo. Apa ya lo? Tidak ada iseng lo. Gue lagi ngimpi sama cewek. Cakep juga lo. Kenapa sih, Mil? Wah, lo ngerjain gue lo ya? Lo! Apaan sih nih? Bukan lo terus siapa. Malah gue tau. Udah iler lo. Coklat. Sembarangan aja lo. Iler coklat. Eh, siapa yang ngerjain gitu dong? Ya, lah. Eh, enak! Enggak, enak! Enggak! Enggak, enak! Enggak! Enggak. Enggak! Enggak! Gak! Sista! Kania! Kamu nyaris siapa, Nam? Kania Sista Rasti, Pak R.T. Kok cepet banget hilangnya? Tadi saya dengar-dengar dia lagi pesen makanan buat anak-anak yatim Ya bisa aja, kalau sekarang mereka lagi makan bareng sama anak yatim Yaudah kita kesana aja Pak RT Jangan Dam, gak enak Dam Pak RT tenang aja, kalau Kani ya pesen makanan pasti lebih Oh gitu Dam, yaudah yuk Astaghfirullahaladzim, Pak RT Apa lagi Dam? Pak Haji James dimana? Kelupaan Ya, tau dia sih Masih tanya Dam, udah duluan, pakai mobilnya Kani ya Yaudah Pak Haji, kalau urusan makanan aja Yaudah, ayo Pak RT, ayo Abang ninja, ampun abang ninja Cilok, 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 cilok Abang ninja gila, abang ninja gila Gila nih, tarik Wah, apa aja nih Pak Aus Aduh, aduh pusat Lu, ini kaki gua kayak injek, kayak kayak iket nih Lagian lu Wah, ini nih kerjanya nih Gue gak demi kebaikan ngerjain lu Biar lu ingat, pada saat nyari duit, nyari duit Mohyoy Molar Loh, kalau anak-anak-anak manja ngomong gitu, moyoy Tapi jangan ikit patuh Tuh, gak ben Lihat kalau saya jatuh, muka ganteng saya hancur Udah keburu bengkak, muka lu udah biarin, gak apa-apa, gak ada perubahan kalau nyusruk juga Sayang sama ramu saya, habis di salon Wah, bisa banget sih Hmm, mantusan lu Kayak Pinocchio Bang, kalau Pinocchio sama hidungnya yang maju Kalau lu, gigi sama bibir Jangan tau lu Nah itu ada ketoprak apa aja, bis Mau beli ya? Oh, biasa lah bang Bersih Wuh, serang Wuh lu Beledek lu Beli apa? Yah, Gania kamu tau aku lagi batu Yaudah gak apa-apa ini enak manis Enggak, nanti aku mau makan baso aja Yaudah Tapi mau aku ambilin yang lainnya? Enggak, terima kasih Ngomong-ngomong Kamu gak kapok kan ikutin kegiatan aku kayak gini terus Kapok? Ya enggak lah Malah aku tuh pengen ikut terus sama kamu Jangan Kok jangan? Kamu kan ada kerjaan Nanti waktu kamu kebuang cuma-cuma Kebuang cuma-cuma itu Kalau gak ada manfaatnya Manfaat buat kamu apa? Ya banyak, dam Yang pasti sih aku dapat banyak ilmu Terus? Sama dapat rasa yakin Rasa yakin? Kalo aku gak salah mencintai kamu Subhanallah Kasih Entah Terima kasih telah menonton!